Saya juga kalau ada sekolah sama teman-teman, ada berapa lebih yang dikasih dari BKS BKF-nya? Tadi sebenarnya lebih daripada dukungan moral dari BKS yang diseladikan kepada St. Babur, saya kekala terpilih untuk kemudian bisa membayangi plastikan dengan raja. Sehingga kemudian tadi BKS kemudian baru diberikan kriteria-kriteria yang pas untuk kemudian memasukkan, mungkin memasukkan nama. Jadi tadi itu belum ada ada yang masukkan dulu. Nah Pak Naswa kan pernah bilang H5 sudah stick semua mentrinya, Pak Prabowo ini masih sesuai tambahin nggak Pak? Masih sesuai tambahin. Nah apakah pas H5 ini akan ada pemanggilan-pemanggilan? Iya kita lihat nanti. Tapi kan mestinya kalau calon-calon menteri nggak mungkin dilatih kalau sebelum ketemu kan. Saya kira pas pemanggilan itu di Ketanegara atau di Sambal? Proses pemanggilan ini masih pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Saya belum tahu tergantung sabtu atau minggu apakah itu akan terbuka, apakah itu kemudian bagaimana. Tapi saya pikir cepat atau lambat kan ini dari tanggal 15 ke tanggal 20 pun ya mungkin belum tahulah nanti. Jadi banyak yang capable dan profesional. Tetapi kalau ditanya apakah si A, si B ini masuk, saya belum bisa jawab sekarang karena tidak mau mendahului pengumuman. Ada berapa kira-kira abang dari menteri yang sekarang yang masuk jadi calon kandidat menteri ya Pak Prabowo? Ya sama, saya nggak bisa jawab sekarang tapi nanti lihat aja. Ini kan PKS sudah terus juga PKB bagaimana? Kalau Nasrudem kan sudah post gitu. Ini kan karena PKS belum, Nasrudem sudah ketemu malah kita sudah kesana kemudian 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 sudah selesai. Kalau sama PDC? Kenapa? Sama PDC? Ya nanti kita keberi lah di kawan-kawan ya. Terima kasih. Kalau Pak Pak Jendri, ini kan ulang tahun 4 Prabowo? Apa masih dibicarakan? Ya ini kita, ya nanti tunggu aja lah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.